Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Curhat nenek penjual gudeg Warung sepi berhari-hari Dagangan masih utuh Curhatan seorang nenek renta pedagang bubur dan gudeg Yang tengah mengalami masa sulit saat berjualan Tengah membuat para warganet ibar Dia mengaku dagangan utuh Karena sepi pembeli berhari-hari Kepalang sedih Nenek tersebut menduga ada seorang Yang iri sampai sengaja Membuat warung gudeg miliknya Tak didatangi para pembeli Kisah nenek renta Yang mengeluhkan penjualan beberapa hari terakhir itu viral Di media sosial TikTok Setelah dibagikan akun ad Maskeling on the store kulineran Pada hari Selasa 8 Juni 2021 Dilari siuk Ajak pengunggah yang merupakan seorang penggiat kuliner Di Yogyakarta Seperti dikutip suara.com Penggiat kuliner tersebut membagikan tangkapan layar pesan Dari seorang warganet Yang mengabarkan kondisi nenek renta penjual gudeg tersebut Warganet tersebut mengatakan Dagangan nenek renta bernama Wagina itu Sudah sepi sejak 3 hari belakangan Bahkan saat ia datang Dagangan masih utuh Gudeg bahwa Wagina sudah 3 hari ini sepi banget Aku barusan kesana Dagangan masih utuh Beneran utuh Ungkapnya Warganet tersebut kemudian meneruskan curhatan sang nenek Yang sedang mengalami fase sulit saat berjualan Nenek itu merasa warung sepi sejak akhir pekan lalu Simbah curhat sudah sejak weekend ini Dagangannya utuh Kata dia Kondisi belakangan ini Nenek itu disebut-sebut sampai curiga Ada seseorang yang sengaja membuat warung sepi Didasari karena perasaan iri Tapi tadi cerita mungkin ada yang rusui Karena beneran sampai jam 9 lebih masih utuh Baru berkurang 1-2 porsi Kasihan Curiga ada yang iri mirim sesuatu Biar gak laku Tukasnya Disertakan pula video saat nenek renta tersebut Lamat-lamat mengambilkan lauk Sebagaimana dipesan oleh pembeli Sampai artikel ini ditulis Video berisi curhatan seorang nenek renta tersebut Telah disukai puluhan ribu kali Dan menuai sekitar 1014 komentar dari warganet Beberapa warganet mengaku ikut merasa iba Dan berharap orang-orang di sekitar ikut melarisi dagangan nenek renta tersebut Berkumpulah dengan orang-orang baik Biasakan beli yuk Niat sedekah aja Bonusnya dapat budak Kata Andi Yang di Yogyakarta besok beli yuk Sumpah kasihan banget Timpal naufal pikrimu barok Semoga ada pembeli tarus Takut kalau ramai beberapa saat saja Sehat selalu mbah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih